Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Hostelik channel yang khusus membahas dunia hotelier Hospitality management Rekan hotelier dimanapun berada bagi rekan-rekan yang bekerja di dunia akomodasi perhotelan mungkin sudah paham bagaimana job days yang dilakukan sesuai dengan tempatannya yang di front office bekerja untuk meregistasi tamu check-in check-out dan sebagainya juga rekan-rekan yang di Departemen housekeeping yaitu sudah selalu berhubungan dengan bagaimana sih menyediakan keadaan kamar yang bersih yang sesuai dengan standar kualitas pelayanan nah satu hal yang harus dipahami bahwa bicara kamar di hotel adalah merupakan produk hotel yang utama room profitability untuk dari room revenue itu harus mencapai 86% agar bisa menutup semua biaya operasional nah pertanyaannya muncul kamar itu harga kamar yang ditawarkan kepada tamu itu dari mana bagaimana cara apa menghitung harga kamar itu nah kali ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan ya tentang bagaimana metode penetapan harga kamar di hotel nah ada empat metode yang umum bagaimana menetapkan aplikasi strategi menetapkan harga jual kamar ya akomodasi ya baik itu villa hotel dan sebagainya nah yang perlu dipahami adalah sebetulnya hitung-hitungan ini sifatnya sesuai dengan standar yang sudah ada ya sejak dulu ya tapi dalam perkembangan itu kan memaksa sesuaikan dengan apa kebutuhan dan market ya nah yang pertama adalah metode room rule of thumb ya rule of thumb itu termasuk metode yang klasik metode klasik itu dimana menurut metode ini rule of thumb ini itu harga jual kamar itu harus Rp1.000 dari nilai investasi kamar jadi artinya hitung-hitungannya adalah nilai jual harga kamar harga kamar itu dijual dengan rasio satu persenibu kali nilai investasi kamar itu yang klasik artinya gini taruhlah kalau sebuah kamar si sejelaks misalnya dengan acuan nilai investasi di sini misalnya dari luasannya ya senilai misalnya 300 juta ya kemudian ditambah dengan fasilitas equipment dan sebagainya ya kemudian biaya konstruksi biaya bangunan taruhlah diasumsikan kamar tersebut dihitung-hitung dikalkulasi ternyata nilainya hampir misalnya 700 juta misalnya nah berdasarkan metode rule of thumb ini jadi bagaimana menjual harga kamar yang ini artinya kalau dengan rumus yang tadi adalah satu persenibu kali nilai investasi nah kalau tadi nilai investasinya 700 juta berarti satu persenibu kali 700 juta diasumsikan senilai 700 juta jadi menurut rule of thumb ini nilai investasi ini sebesar nilai jual harga kamar itu diasumsikan 700 ribu jadi 700 ribu per malam nah kelemahan metode ini adalah bahwa ini hanya memperhitungkan faktor biaya-biaya di awal sementara kalau menurut bisnis nilai tanah itu atau capital gain itu kan berubah dari tahun ke tahun ya sementara kalau nilai equipment ya peralatan yang di dalamnya itu mengikut yang namanya depreciasi nah itu harus dihitung juga jadi kelemahan kelemahannya seperti itu dan juga di asumsikan kalau mau menetapkan dengan metode ini tingkat okupansi kamar itu minimal harus di atas 70% terus ya nah permasalahannya bisnis hostility itu luptuatif ya luptuatif sesuai dengan aplatasi ya turun naik sesuai dengan supply demand ya permintaan penawaran musim ya inflasi dan sebagainya jadi kalau menurut itu harus menyesuaikan di 70% itu cukup sungguh sangat berat ya bagi manajemen ya seperti bulan-bulan tertentu ada yang grafik kompensinya turun ya ada bulan-bulan yang naik nah ini kalau di rata itu itu memang harus katanya 70% nah untuk itu solusinya adalah ini hanya sebagai acuan dasar saja ya acuan dasar saja untuk owner menentukan harga dasar yang sesuai dengan rumus yang tadi nah selanjutnya ada rumus hubert formula ya hubert formula hubert formula itu eh termasuk rumus yang sangat komplek ya ini di eh di mulai ditemukan oleh mister hubert ya sekitar tahun 1940 dan direkomendasikan oleh American Hotel Digital and Lodging Association ya akhla atau kalau di Indonesia itu semacam PHRI nya nah metode ini sangat komplek harus menentukan ya income statement nya laporan laba ruginya pendapatan yang terdahulu kemudian kemudian laporan-laporan keuangannya ya fit cost nya variable cost nya itu harus dihitung ya nah jadi untuk hitung-hitungan mungkin harus detail nanti kita akan bahas yang lebih detail bagaimana sih kita menentukan hubert formula karena namanya ada formula-formula tapi secara garis besar hubert formula ini bagi investor yang melakukan pembangunan itu menggunakan pendanaan pihak ketiga ini boleh dibilang perhitungan ini mewakili mewakili dari sudut pandang investor ya owner dan sudut pandang tadi pendana tadi atau investor tadi jadi ada sudut pandang yang sama bagaimana kalau investor mungkin pertanyaannya mengenai bagaimana nilai BAP nya berapa tahun kemudian payback period nya untuk berapa tahun nah ini dengan hubert formula ini bisa di forecast dihitung ya nah yang ketiga ada yang nama rumusnya eh berdasarkan cost of room ratio ya artinya room cost istilahnya kalau anak hotel namanya room cost nah room cost ini adalah nilai-nilai variable cost yang dibebankan kepada tamu yang itu menjadi hak tamu ya yang umum adalah ini perhitungan dari nilai eminitis dan gas supply ditambah variable-variable cost lain misalnya yang eminitisnya dari situ ada slipper kemudian ada eh ditambah lagi apa namenitis misalnya semikalkos untuk laundry nya ya dan sebagainya itu dihitung ditambah mungkin nanti ada namanya additional gas supply nya apa fasilitas apa yang ditambahkan untuk tamu menjadi fasilitas tamu nah nilai room cost ini menurut perhitungan rasionya itu minimal di 8-10% ya 10% nah bagaimana cara menghitung kamar harga kamar itu berdasarkan rumus ini artinya 10% taruhlah kita taruh di 10% room cost nya misalnya dihitung-hitung disitu ada ada mineral water kemudian ada tea dan kopi kemudian ada slipper ada laundry cost nya ada untuk sabunnya ada shower cap nya bahwa biasanya disesuaikan dengan tipe-tipe kamarnya taruhlah muncul ternyata room cost nya di Rp50.000 kalau dengan rasio 10% maka eh nilai 10% itu harus menjadi 10% dari harga jual jual kamar kalau tadi Rp50.000 total berarti asumsikan Rp50.000 per 10% harga jual kamar itu di hampir di Rp500.000 gitu ya dengan metode cost of operation yang keempat ada metode ini sebut termasuk meter disebutnya metode modern pricing atau jadi market tolerance method nah eh metode yang keempat ini termasuk metode yang lebih objektif kenapa dibilang objektif karena ini mengacu kepada nilai market yang sesungguhnya ya nilai market yang sesungguhnya nilai pasar ya apa faktor-faktor yang dihitung disini kalau misalnya tadi sudah mendapatkan asumsi misalnya berdasarkan cost of room ratio harga sewa harga jual yang tanda rum itu misalnya Rp500.000 nah itu tidak 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 fix disitu nah itu hanya sebagai acuan nanti ketika misalnya berdasarkan kan tadi sudah disebutkan bahwa untuk hotel itu sifatnya volatil turun naik ya berdasarkan faktor-faktor eksternal nah berdasarkan modern pricing itu harus ada faktor yang mengacu satu berdasarkan tingkat supply and demand artinya penawaran permintaan hukum penawaran permintaannya disini berlaku ya artinya kalau ketika lagi musim-musim high season otomatis demandnya permintaan tentang kamar untuk akomodasi pasti tinggi sementara supply keterbasan karena kamar itu kan terbatas atau tetap maka harga juga akan disesuaikan akan naik ya karena permintaannya tinggi yang kedua juga harus menghitung bisa berasumsi dengan kompetitor sekitar ya kompetitor sekitar makanya nanti ada hitungan bagaimana sih eh benchmarknya sama sama apa kompetitor di area sekitar market tersebut ya ya di situ nanti ada ketiannya bagaimana menghitung tingkat okupensi kemudian ada average room area average rate index kemudian bagaimana reparnya ya itu harus dihitung jadi tidak bisa artinya kalau levelnya yaitu di of four star ya nanti harus kompetnya sama yang segitu satu level di bintang empat ya misalnya nanti itu menjadi direct kompetitor itu harus mengacu kesana ya jangan sampai kita di level tapi ternyata harganya harganya bintang tiga nanti itu akan merusak market ya pasar bintang tiga orang-orang yang apa apa level bintang tiga nanti akan mengeluh gitu karena yang level bintang empat ternyata harganya menyunduh ke bintang tiga nanti akan bermasalah kemudian juga ada faktor mengenai season musim ya jelas Indonesia akomodasi ini mengalami flatility tadi tergantung musim misalnya lagi musim high season idul fitri di natal tahun baru itu kan gimana tingkat tingkat dimenya tinggi makanya akan menyesuaikan ya lagi low and high gitu jelas ya itu akan menyesuaikan kemudian faktor tadi faktor yang lainnya ya saat yang lainnya begitu ya permintaan ya itu jadi harus menyesuaikan dengan market ya nah nanti kalau kedepannya setelah kalau dihitung ada yang namanya yield management nya bagaimana ya Nah itu nanti ada di pembahasan revenue management bagaimana sih supaya mengoptimalkan tingkat kunian dan average room rate nya yang bagus ya ada dua komponen yang harus dipahami ketika tingkat kunian itu tinggi tapi harga rata-rata kamarnya rendah juga menjadi masalah atau harga kamarnya tinggi tapi tingkat kuniannya rendah itu juga sama-sama makanya bagaimana mengoptimalkan itu itu ada namanya di revenue management dengan pendekatan dynamic price jadi kesimpulannya ada empat metode bagaimana menetapkan harga jual kamar yang pertama dengan metode klasik rule of thumb yang kedua dengan metode keyword formula yang ketiga dengan metode cost of room ratio dan yang keempat ada modern pricing strategi rekan-rekan senang mendengarkan konten ini silahkan di save di share di komen dan agar untuk mendapatkan pencerahan dan imun pengetahuan yang lainnya ya untuk hal-hal yang lainnya nanti akan membahas masih banyak bahasan tentang management hospitality yang perlu rekan-rekan ketahui sampai disini dulu terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the top